Pemirsa Pengurus Pengurus Pengurusan Sosial Barga Tionghoa Indonesia PSMTI NTT periode 2022-2026 dilantik oleh Ketua Umum PSMTI. Henki Lianto kembali terpilih secara aklamasi. Pelantikan badan pengurus PSMTI NTT diawali dengan pengucapan janji dan dilanjutkan dengan pengirahan panji organisasi. Panji PSMTI ini diserahkan oleh Ketua Umum Wilianto Tanta dengan harapan dapat dikibarkan di semua kebupaten. Ketua PSMTI NTT Henki Lianto yang menerima panji PSMTI ini bersedia menjalankan organisasi dengan meminta dukungan dari semua pengurus. Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta dalam sambutannya mengatakan dirinya sangat senang dengan semua pelayanan di NTT dan meminta agar semua warga Tionghoa dapat berbagi kepada warga yang kurang mampu. Tepuk tangan dulu buat Pak Henki. Pengukuhan pelantikan tadi sesuai NSI katakan bahwa pada malam hari ini akan ada tiga. Akan ada tiga yaitu sebagai Ketua PSMTI PNUD 2022-24 Pak Henki bersama pengurus nanti. Termasuk juga Ketua Perwanti Persatuan Persaudaraan Warnita Tirufah Indonesia dan juga yang sangat terkejut lagi itu adalah Ketua Baronsai. Ini Pak Hasan Karmen ini beliau Ketua Harian Baronsai, beliau juga Ketua Bidang Organisasi PSMTI. Jadi memang itu Baronsai dengan PSMTI nggak bisa dibisa Pak. Ketua PSMTI NTT Henki Lianto pada periode kedua ini akan lebih fokus pada pengkaderan anggota dan untuk aksi sosial tidak lagi dilaksanakan di Kota Kupang. Namun ingin memperhatikan kabupaten lain. Perlu mengandalkan pengkaderan beberapa pimpinan calon ketua PSMTI periode 2022 sampai dengan 2026 dengan cara memberikan SK penetapan sebagai pejabat sebagai pejabat untuk waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Hal ini dimaksud agar semua penurus di kabupaten, kota maupun provinsi bisa menilai kepemimpinan dan kepedulian dari calon pemimpin terutama hati yang mau bekerja sungguh-sungguh tanpa digaji yang mengorbankan tenaga dan waktunya. Selain melantik pengurus PSMTI, juga dilakukan pelantikan organisasi persaudaraan wanita Tionghoa Indonesia atau Perwanti dan kelompok Baronsai. Dari Kupang, Eman Sunni, Tim Ainews melaporkan.